KPUD Asahan resmi melepas petugas pemutakiran data pemilih PPDP, tanda dimulainya pencocokan dan penelitian atau coklit serentak Pilkada 2020 di halaman KPUD Asahan, Jalan Sisinga Mengeraja, Kisaran, Sumatera Utara. Kegiatan diawali dengan apel pagi pelepasan petugas PPDP dan pemberian tanda pengenal secara simbolis oleh Ketua KPUD Asahan. Kegiatan tersebut diikuti Pejabat Pemerintah, Polres Asahan, Komisioner Bawaslu, PPK, PPS, dan PPDP. Mengawali pencoklitan serentak tersebut, KPUD Asahan, Bawaslu, PPK, PPS melakukan pendampingan kepada PPDP untuk pencoklitan langsung ke rumah warga. Ketua KPUD Asahan, Hidayat, mengharapkan dengan ditandainya kegiatan apel coklit serentak ini, maka KPU bersama jejarannya telah siap melaksanakan proses pemutakiran data pemilih. Berjalannya pencoklitan serentak tersebut, KPUD Asahan berharap kepada masyarakat untuk bisa menerima petugas PPDP yang datang ke rumah-rumah agar proses pencoklitan yang sudah dimulai dari 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020 bisa berjalan dengan baik. Gerakan coklit serentak ini adalah kegiatan pencocokan penelitian atau pemutahiran data pemilih untuk pilihan serentak khususnya di Kabupaten Asahan. Kita sudah melaksanakan gerakan coklit serentak pada tanggal 18. Ini membuktikan kami, KPU, dan Bersadar Jajaran sudah siap melaksanakan proses pemutahiran data pemilih. Kami berharap kepada seluruh jajaran kami, baik PPDP, PPS, dan PPK bisa bekerja dengan maksimal. Jangan lupa juga menerangkan protokol kesehatan, karena kami sudah juga memberikan seluruh APD untuk penerapan protokol kesehatan khususnya pada saat bekerja petugas di lapangan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Sampai jumpa di video selanjutnya!